Pertanyaan yang umum, tapi bisa saya tambahkan penjelasannya. Apa gunanya hipoksia ini sampai saturasi? Tak lihat Pak Jarot di Instagram, saturasi 60. Ada lagi juga pertanyaan, saya gabung sekalian, kok saturasi saya paling bawah 90? Apa karena tubuh saya banyak banget ya? Yang pertama, kalau mau malah lama-lama ada ketagihan fly, ketagihan fusing. Jadi istilah saya bukan pusing, tapi fly. Anda boleh ngajak teman, ngajak, bilang sama istri, suami, aku mau nge-fly. Saya mau nge-fly bersama Pak Jarot. Jadi kalau Anda itu saturasi nggak turun sampai bawah banget, kemungkinan nomor pertama adalah Anda mengembusakannya kurang kuat. Maka coba tadi Anda lihat rekaman. Rekaman yang waktu praktek kan juga direkam. Anda lihat rekaman di BA Group, saya hembuskan. Kalau tidak ada tutup mata, nanti Anda lihat rekaman, penjelasan waktu workshop, maka waktu hembuskan, saya hembuskan sampai habis. Itu saja tadi Anda ngeliat. Kalau Anda lihat tadi, Anda waktu habis, tahan. Kan saya hembuskan, itu pun nggak mungkin habis. Buktinya apa? Saya hembuskan dengan teknik. Lalu Anda lihat, saturasi saya masih 100 terus. Tapi menjelang hitungan yang ke-40, turun. Tadi terendah 73. Kalau saya 6 kali, 6 rate, 60 itu udah. Sampai 60. Nah, sekarang kalau Anda pengen menikmati. Kalau saya nggak nge-fly ya, coba nanti lebih sungguh-sungguh niupnya. Termasuk nariknya. Kalau perlu waktu hidungnya sampai kayak bergetar sedikit. Bahkan mungkin tangan kayak gering-gingen. Kalau Anda hirup kuat-kuat. Yang terakhir kuat-kuat. Tahan. Kalau Anda kuat sampai 60, coba 70. Kuat 70 sampai 80. Anda nanti kayak nge-fly. Jangan takut, nikmati aja. Sekarang apa gunanya? Sering saya jelaskan, kalau saturasi rendah, kan tubuh kita kekurangan oksigen. Gimana caranya supaya sel-sel itu dapat oksigen? Dia membuka pintunya. Membuka dindingnya namanya. Jadi dinding sel itu dibuka. Dalam keadaan terbuka, karena dia mau nyarep lebih banyak, kita tarik nafas. Waktu kita tarik nafas, kita punya kemampuan paru-paru. Peredaran darah sudah bagus. Dengan cepat 100. Jadi dalam kondisi sel pintunya dibuka, dialiri dengan oksigen, saturasi penuh, kondisi alkali. Maka sel seperti kayak istilahnya Wim Hof, itu di-cas. Maka bisa ada kesemutan yang menjalar. Jadi bukan kesemutan yang nggak enak. Misalnya khusus, bisa kayak geringingan, tapi yang bergerak. Kaki yang pernah dioperasi, selapa ini kebas. Tiba-tiba merasakan geringingan. Wah, itu lama-lama nanti nggak merasakan geringingan, tapi juga kebasnya sembuh. Saya tambahkannya ini. Untuk apa lagi hipoksia? Anda coba googling. Anda google, tanya sama Mbah Google, walaupun nanti ada modul juga mengenai puasa, tapi kan masih lama. Anda coba google manfaat puasa untuk kesehatan. Bahkan dari segi agama juga banyak pelajaran puasa, tapi dianalisa dari sisi kesehatan. Waktu puasa, itu makanya bisa, puasa itu kan ada jenisnya macam-macam. Puasa agama, atau ada puasa namanya intermittent fasting, 13 jam nggak makan. Saya makan jam 6 sore, terakhir, jam 7 baru sarapan, 13 jam. Atau auto pagi, 16-17 jam nggak makan. Atau Anda puasa 3 hari, tapi minum. Kalau 3 hari itu dikatakan kayak restart sistem imun. Restart regenerasi sel. Jadi Anda googling aja manfaat puasa. Jenis-jenis puasa yang semuanya bagus untuk kesehatan. Kenapa yang saya jelaskan kenapanya? Singkat aja. Pas kita puasa, kita nggak memberi makan sama tubuh. Maka tubuh kita ini juga kayak kelaparan. Apalagi kita kemarin makan malam terakhir jam 5 jam 6. Lalu kita olah nafas pagi sebelum sarapan. Jadi sel kita kelaparannya double. Sudah lapar makanan, lalu lapar oksigen. Kita latihan, oksigen dipenuhi, tahan nafas kurang, lalu waktu tarik nafas, maka seperti kalau orang puasa, maka begitu makan, dia akan serp makanan banyak-banyak. Maka jangan heran ya, orang puasa tambah gendut. Kenapa? Karena waktu puasa, selnya kelaparan, lalu makannya salah. Makanya regenerasi sel itu akan hebat banget. Sampai orang bilang, udah namanya diabetes itu seumur hidup. Tidak. Saya lepas obat. Kenapa? Olah nafasnya diiringi dengan diet yang tepat. Jadi waktu sel kelaparan, dikasih makanan yang berkualitas. Sayur, buah. Kalau perlu, sayur buahnya pun sesuai DNA-nya. Karena kalau hasil analisa DNA, nanti muncul nih, kamu jangan makan nenas. Yang lain, kamu jangan makan pisang. Kenapa? Karena pisang mengandung ini. Ini nggak cocok buat kamu. Karena ada orang yang alergi terhadap zat ini. Makanya obat pun ada orang yang alergi obat. Obat ini jangan. Obat yang ini. Jadi, tubuh ini beda-beda. Kalau mau akurat, ya DNA. Tapi kalau nggak akurat, lumayan. Sebenarnya diet berdasarkan golongan darah. Itu sudah lumayan, menurut saya. Saya sudah praktek beberapa tahun sempat dengan diet golongan darah. Kalau mau lebih akurat, artinya waktu sel kelaparan, lalu dikasih makanan yang bagus. Yang bagus itu nomor satu, kalau secara ilmiah, keilmuwan sesuai DNA. Nomor dua, sesuai golongan darah. Nomor tiga, kalau mau gampang, Pak. Pak, saya mau gampang saja, Pak. Yang gratis. Anda makan semua yang halal. Saya nggak bicara agama, tapi panggil dokter Tamsutian, dokter Elisabeth Sudrata, Yohannes Unardi, dokter yang lain-lain semuanya. Pasti dokter bisa menjelaskan kenapa makanan halal tidak sehat. Saya tidak berkata makan babi masuk neraka. Tapi makan nggak makan babi lebih sehat. Pak, babinya ditandang yang steril, Pak. Makanannya organik, Pak. Khusus babi pendek. Jadi protein. Hasil pengolahan makhluk babi yang khususnya pendek, proteinnya berbeda kualitas dengan domba. Jadi daging halal dan haram itu ada alasan ilmiahnya. Kenapa? Misalnya kerang, haram. Cumi-cumi, haram. Karena kerang itu diciptakan Tuhan untuk menyaring laut. Maka di tempat di mana kaya di Papua, ada trip tripot, limbahnya banyak merkuri, kerangnya gede-gede. Ambil itu kerang, pasti ada limbah-limbah bermacam di situ, sajat yang berbahaya. Jadi semua yang halal itu tidak sehat. Menurut saya Tuhan itu tidak bodoh. Agama apapun, maka yang halal, Tuhan pasti punya alasan. Cuma kalau dulu pada zaman Nabi Musa, belum ada mengenai ilmu pengetahuan yang sampai detail. Ini jangan dimakan, sempat mengandung ini, ini, ini. Musa mungkin juga bingung. Apa ini maksudnya? Jadi semua binatang halal itu tidak sehat. Jadi terserah Anda. Anda mau sehat atau tidak. Jadi kalau Anda mau sehat, Anda mesti makan yang bagus. Nah, ketika puasa, tubuhnya lapar, dikasih makanan. Makanannya bagus. Maka sel, hasil regenerasi sel. Jadi semua orang itu ngalami regenerasi sel sebenarnya. Dalam kondisi apapun, kalau nggak mati dia. Tiap hari ada sel yang rusak. Ya, baru ada sel yang diproduksi. Nah, sel yang diproduksi itu dengan bahan yang lebih bagus. Kualitasnya bagus. Lemak-lemak bagus. Protein-protein bagus. Kan protein pun macam-macam jenisnya. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Lemak pun macam-macam. Alkohol pun ada sekian puluh macam. Kalau belajar biokimia pangan, waduh, tambah metabolisme pangan, waduh, makanan begitu berian aneka ragam. Dan makin bisa jelas sebenarnya. Kenapa ini sehat? Kenapa ini enggak? Dan seterusnya. Buah kandungannya macam-macam. Manusia, DNA-nya macam-macam. Ternyata bisa ketemu. Ini cocok ini, ini cocok ini. Waduh, Anda sehat sempurna. Makanannya benar. Makanan kan nutrisi itu setelah masuk ke perut, segala macam. Singkat cerita kan sampai ke darah. Siapa yang ngantar makanan ke sel-sel kalau bukan darah? Olah nafas membuat darah yang berisi makanan juga kondisinya ideal beserta dengan oksigen dan alkali. Waktu hipoksia, waktu tahan nafas, lalu Anda mencoba untuk tahan makin lama, makin panjang. Yang pusing, kalau Anda sudah mulai mencoba berani, coba saya tahan. Ia hilang sendiri, tarik nafas. Lama-lama, ini agak bukan pusing. Nge-fly, gak usah pakai narkoba. Ada whisky breathing, ini fly breathing. Tahan nafas. Tahan-tahan, belum pusing. Tarek. Kenapa tarik, baru pusing. Karena waktu tarik itu sebenarnya oksigen belum sampai ke kepala. Tapi baik kepala, tangan, tubuh, seluruh tubuh, kekurangan oksigen, kekurangan makanan. Tapi kita tarik nafas, selnya dapat. Dan dia menyerap lebih banyak. Jadi dia menyerap lebih banyak. Maka naik statusnya cepat. Begitu dia buka selnya, narik lebih banyak. Darahnya juga. Dia butuh oksigen. Karena oksigen, dia cari gitu kan. Kita tarik, dia naik. Lama-lama dia kayak orang itu latihan. Sel tubuh, paru-paru itu kayak latihan narik oksigen gitu. Jadi olah nafasnya juga bikin paru-paru kuat. Itulah kenapa beberapa orang yang ikut baru satu bulan, Pak, saya dulu sepedaan 15 menit sekali harus istirahat capek. Sekarang kok saya bisa satu jam ya, Pak? Saya trekking, Pak, yang agak pakai lari-lari. Dulu saya, sebenarnya, ya, 20 menit, kalau agak naja aja, menggah-menggah, Pak. Sekarang kok bisa satu jam ya, Pak? Karena paru-paru Anda bagus banget. Jadi, metode dua ini, memang, selain soal saturasi pH itu, paru-paru mereka bagus. itulah kenapa mereka bisa menyelam lebih banyak. Ya, bahkan kalau Anda lihat, ikutin Wim Wok, sebenarnya, macam-macam gitu ya, yang autoimun sembuh, yang ini sembuh, ada, saya ikuti YouTube-nya Wim Wok, testimoninya, aduh, macam-macam penyakit. Dulu saya pikir, hanya untuk diabetes, karena saya pertama kali mengenal olah nafas itu, olah nafas itu diabetes. Pak, kalau yang diabetes yang gimana? Ya, inilah yang saya ajarkan ini. Saya sembuh dengan diabetes, dengan program ini. Bahkan tadinya dengan hanya yang diajarkan di kelompok diabetes, hanya tiga metode, saya bayar pun hanya diajari tiga metode, kayak BIMHOF satu, kayak BIMHOF dua, istilahnya berbeda, mirip, karena mereka nggak menggunakan metode BIMHOF gitu ya, kayak modifikasi, tampak segitiga, udah. Saya belajar lagi, sekarang sampai 12 modul. Jadi, dulu bayar pun nggak dapat modul yang seperti saya ajarkan. Dan ini, yang dulu saya dengan tiga modul itu, turun obat, nggak lepas. Jadi, kalau pak, sakit ini yang mana? Sakit ini yang mana? Semua modul ini untuk Anda. Karena, semuanya ini membawa Anda pada regenerasi sel. Jadi, kesembuhannya nggak cepat, kayak pusing, minum bodrek, langsung sembuh gitu ya. Saya sering pusing, pak. Ya, semua modul ini, nanti Anda nggak akan pusing lagi. Saya autoimun, pak. Semua modul ini, untuk Anda juga. Cuma nanti ada penekanan. Pas saya misalnya modul tiga, yang autoimun, latihan ini lebih sering. Jadi, Anda ikutin aja. Ikutin aja modul-domino modul, nanti Anda akan pasti sampai pada informasi yang Anda butuhkan. Jadi, semuanya modul harus dilakukan dulu, nanti baru di penghujung program. Kalau saya jelaskan, pun akan ngerti. Makanya, sekarang ikutin aja dulu, apapun penyakit Anda, ikutin semua modul. Pasti, setiap modul akan ada peringatan. Misalnya, metode dua ini. Kalau Anda dengarkan yang di workshop lengkap, yang jantung hati-hati sekuatnya aja. Anda nggak perlu tanya, pak, kalau saya ginjal, ada jantung apa? Nggak? Nggak. Yaudah. Jadi, yang hati-hati hanya yang jantung. Yang selebihnya nggak masalah. Jadi, nanti nggak perlu dikonform lagi, jantung saya, Pak, tadi Bapak kan bilang jantung hati-hati. Kalau saya mah, hati-hati nggak? Pasti saya jawab balik. Anda jantung apa nggak? Nggak. Yaudah. Karena saya hanya bilang, yang jantung hati-hati. Nggak perlu diberinci. Yang dihati-hati-hati. Yang diabetes, nggak usah hati-hati. Yang ini, nggak usah hati-hati. Ya, nggak akan. Nggak mungkin disebutkan seperti itu. Jadi, nangkep ya, teman-teman. Kita akan selesai. Hari ini malah sedikit 10 menit. Karena saya mau menyampaikan. Kalau saya merekam begini, karena banyak orang yang bertanya. Nanti rekaman saya post di grup. Dan ada puluhan. Nggak tahu 50 pertanyaan ada kali yang sudah direkam. Yang nge-postnya juga nggak sekaligus. Nanti Bapak-Ibu komplain. Kok banyak banget. Tiap hari. Tiap hari akan ada pertanyaan yang di-post di grup. Teman-teman bisa menyimaknya. Oke, selamat pagi. Sampai jumpa besok pagi. kita body scan. Nah, harusnya itu ikut workshop dulu ya. Tapi kalau mau nyimak pun nggak apa-apa. Sorry. Lupa sebagian apa. Bentar saya ingetin lagi. Jadi, tiap pagi kita ada workshop. Yang berbeda. Tapi, yang dua ini khusus. Haruslah yang ikutin. Ada yang melompak pun nggak apa-apa ada. Tapi, sekali lagi, metode Wimbang 2 jangan dilakukan sebelum satu. Saya khawatir Anda saturasi turun terus nggak naik-naik. Ikuti selalu arahan. Pasti aman. Berenang. 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 Orang tenggelam, tapi dengan prateh tidak akan tenggelam. Jadi, sampai jumpa. Jadwal segala macam, ikuti di BA Group. Karena pasti ada. Yang tidak ikuti di BA Group, cari ke temannya. Terima kasih. Tidak. Berenang.